Halo Sobat Genjong, di video kali ini Genjong Channel membuat pompa kolam tenaga matahari Berhubung tagihan listrik di bulan ini agak lumayan, jadi Genjong Channel membuat pompa tenaga materi aja ya Biar istri gak ngomel-ngomel aja pas bayar tagihan listrik Apalagi kalau udah ngomel kayak burung ke pilak, bikin pusing aja kepala Langsung aja ke videonya ya, jangan di skip ya biar bisa Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya Bahan pertama yang kita butuhkan, satu buah elko Tegangan elko ini 3300 mikro farad dengan tegangan 50 volt Kalau sobat gak nemu yang sama persis, bisa pakai yang di bawahnya atau di atasnya, yang 4000 atau 2700 Bahan kedua Genjong Channel pakai mangkok plastik bekas bubur Bisa pakai pokok yang lain ya, ini cuma untuk pelindungan elko dan saklar biar gak kena air saja Selanjutnya saklar, ini untuk menyalakan dan mematikan arus dari elko Keempat, pompa celup Pompa ini Genjong Channel dapat harga Rp62.000 Pompa ini sistem 12 volt, power 22 watt, daya dorong air hingga 5 meter Di sini Genjong Channel pakai solar panel 30 WP merek polykristallen Bahan-bahan ini Genjong Channel dapat dari toko on and shop Cek di deskripsi ya, Genjong Channel sertakan di situ Kita uji coba ya Coba kita langsung salurkan pompa ke solar panel Pompanya tidak kuat memutar Nah, di sini tugasnya elko bekerja untuk mendorong angkatan pertama Ini elko yang tadi, maaf ya perakitannya gak ke video karena diusilin bocil tadi Tapi tenang sobat, Genjong Channel akan jelasin kok Dari solar panel kita sambungkan langsung ke elko Kalau sobat belum tahu positif dan negatifnya Yang ada garis-garisnya ini yang negatif ya Kalau solar panelnya kabel yang warna hitam yang negatif ya Setelah disambungkan dari solar panel ke elko Untuk yang negatif kita sambungkan lagi ke pompa Untuk yang positif dari solar panel ke elko Terus dari elko ke saklar Baru dari saklar ke pompa Mangkuk plasti ini cuma berfungsi melindungi komponen ini ya Nanti dikasih tutup biar tidak kena air hujan Karena ini mau ditaruh di luar ruangan Kita uji coba setelah dipasang elko dan saklarnya Coba kita nyalakan Ternyata belum kuat sobat Tapi tenang Karena elko ini kayak baterai Tunggu dulu sekitar 5 menit biar elko nya isi dulu Kurang lebih 5 menit kita coba nyalakan lagi Bisa kan sobat Elko ini membantu angkatan pertama Setelah itu dari solar panel langsung ke pompa Kalau seumpama mendung pompanya mati Karena kurang panas matahari Tinggal saklarnya matikan saja Kurang lebih 5 menit nyalakan lagi Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, klik, komen, share Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!